Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardag, dan sang istri Arumi Basin malam tadi datang melayat ke rumah duka di CKS Jawa Barat. Keduanya menyempatkan datang sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk alam arhumah Ani Yudhiyono. Muncul satu rasa simpati yang luar biasa. Sosok yang selama ini kita lihat tentunya kan sebagai ibu negara ternyata harus benar-benar struggling dengan penyakit yang diderita tapi ternyata bisa menghadapi dengan semangat yang luar biasa, tangguh. Saya rasakan membuat kita jadi terharu, jadi terenyuh. Tapi di sisi lain ya mudah-mudahan semangatnya menular gitu ke kita semua bahwa pas kita lagi menghadapi kesulitan ya tetap senyum lah, tetap positif. Itu yang saya rasakan waktu menjenguk beliau, ini sebabnya juga istri saya ikut karena terakhir waktu saya ke Singapura yang ditanyain Mbak Rumi sama Ibu Ani. Dan semoga semua amal baik, amal zariah bisa menjadi pahala zariah buat Ibu Ani. Beliau banyak meninggalkan legasi-legasi dari mulai buku, ide-ide pada saat beliau masih menjadi pendamping dari seorang presiden. Dan semoga itu bisa menjadi amal zariah, amal kebaikan untuk Ibu Ani.